Hanya terdiam, Adit Jayusman nikahi Ayu Ting Ting, Umi Kalsum gak bisa ngomong apa-apa. Umi Kalsum, ibu Ayu Ting Ting akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan anak sulungnya itu. Umi Kalsum tak ingin banyak bicara. Dia menyerahkan semuanya kepada Ayu. Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman nampak mesra serta jalan bersama usai mengisi sebuah acara di stasiun televisi. Mereka jadi sorotan awak media. Kabarnya, pihak keluarga bagi Ayu maupun Adit sudah melakukan pertemuan. Tapi hal itu belum diungkap Ayu kepada awak media. Mudah-mudahan, ibu gak bisa ngomong apa-apa, ucap Umi Kalsum beberapa waktu lalu. Nama Adit Jayusman mendadak bikin geger. Adit Jayusman pertama kali pertama membuat publik heboh saat ikut memberi kejutan ulang tahun ibunda Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dan akan melangsungkan pernikahan dengan Adit Jayusman. Namun hal itu belum diluruskan Ayu Ting Ting. Diketahui Ayu Ting Ting nampaknya mulai terbuka mengenai hubungan asmarannya dengan pria bernama Adit Jayusman. Sebelumnya, sang sahabat Yvan Gunawan pun tampak menggoda Ayu yang tengah kasmaran dengan Adit. Igun sapaannya bahkan menyebut Ayu kini sering gonta ganti mobil. Hal ini ditanyakan Igun dalam acara televisi yang dibawakannya bersama Ayu dan Ruben Onsu. Yuh, lo udah lima hari ini datang ke brownies mobilnya ganti setiap hari. Laki lo dialer yuh, tanya Igun. Sayangnya pertanyaan mantan kekasih rosa ini terlihat tak digubris oleh Ayu. Bahkan Igun sampai menjelaskan detail mobil yang digunakan Ayu. Enggak, soalnya gue perhatiin dia mobilnya ganti terus loh, kata Igun. Tengah jadi perhatian pemberitaan beberapa hari ini. Dia dikabarkan tengah memiliki pasangan baru. Dialah Adit Jayusman. Benarkah Adit Jayusman bakal menjadi pasangan Ayu Ting Ting? Pihak keluarga dikabarkan telah mengadakan pertemuan. Kabar tersebut muncul setelah Ayu disebut-sebut akan menikah dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Mengenai kabar tersebut Ayu mengaku tidak bisa bicara banyak. Ia hanya meminta doanya agar mendapatkan jodoh yang terbaik dan bisa membahagiakannya dan sang anak. Terima kasih telah menonton!